Aksi blokade jalan ini dilakukan sejumlah anggota ormas di kawasan jalan Raya Kenjeran, Mulerojo, kota Surabaya. Pulauan orang tiba-tiba menutup jalan, bahkan beberapa di antaranya sempat terlibat keributan dengan pengguna jalan. Aksi masa ini juga dilakukan dengan membakar ban di halaman perusahaan pembiayaan atau leasing yang sekaligus dealer mobil. Masa nyaris terlibat bentrok dengan petugas kepolisian akibat memaksa masuk ke dalam dealer. Aksi ini dilakukan memprotes penyitaan tiga mobil yang dilakukan dep kolektor dari perusahaan listing. Mobilnya teman-teman kita ini diambil paksa oleh petugas kolektor, yang mana kolektor itu disuruh oleh Suzuki Fanon. Atau kolektor itu kan pihak ketiga, itu disuruh Suzuki Fanon mengambil secara paksa mobil milik teman-teman kita yang ada di kejiri. Jadi kita sudah tiga hari negosiasi di sini, tapi belum ada titik temu. Penyitaan mobil terjadi di Jombang Jawa Timur 13 Januari lalu akibat beberapa anggota ORMAS yang menunggak pembayaran angsuran. Meski sempat dilakukan mediasi, namun kedua belah pihak tidak menemui titik kesepakatan. Ada tiga sebenarnya unit yang belum memenuhi kewajiban bayar. Sampai akhirnya ketemu solusi sebenarnya bukan dari kami, tapi kita mencoba di tengah. Mereka mencoba tetap mempertahankan unit keluar tanpa ada bayar. Aksi masa ini pun membubarkan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan.